Halo Sobat Englet, saya akan mengamboxing satu produk baru lagi dari Daido satu joran terbaru dan mengupgrade dari versi yang lama yaitu Daido Poseidon Turnamen Pro Series Bagi teman yang baru bergabung di channel ini bisa mengklik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya karena di dalam video ini banyak review-review seputar alat-alat pancing yang mungkin saja menginspirasi teman-teman di rumah seperti ini penampakan daripada Daido Poseidon Turnamen Pro Series ini sarungnya seperti ini wow, sangat berbeda dari versi yang lama jika di versi yang lama itu, batunya di sini pendek, tidak panjang dan yang versi lama itu busanya berada di bagian sini, dan pungcinya berada di depan terus bagaimana dengan blank rodnya blank rodnya seperti ini juga masih mempertahankan solid karbon apa sih yang diupgrade oleh Daido pada produknya Daido Poseidon Turnamen Pro Series ini kita rincikan di depan saya sudah ada Joran Daido Poseidon Turnamen itu dari seri Pro Series nya kita mulai dari handle nya saja di bagian handle paling bawah paling belakang ini busa eva nya ini ada motif kamuplase motif loreng kemudian seperti biasa ciri khas daripada Daido Poseidon menggunakan ornament-ornament yang berwarna biru seperti ini di sini ya, tidak terlalu bulat sih kemudian di bagian holocarbon di sini tertulis Poseidon Turnamen Pro Series di bagian pengunci pengunci real food ini ada tambahan daripada seri sebelumnya jika seri sebelumnya itu tidak memiliki cuttingan seperti ini real seat nya menggunakan real seat milik Daido bukan Puji dan di bagian atas real seat ada satu eva yang keras juga bermotif loreng kemudian ada tonjolan ini masih mempertahankan dari model yang lama atau seri yang sebelumnya sebelum Pro Series ini juga muncul Daido Poseidon Turnamen yang seri lama itu masih mempertahankan ada tonjolan di bagian holocarbon itu sekitar 7 cm dan di bagian ujungnya tonjolan ini ada dibekali satu ring yang berwarna biru di sini ada emblem dari milik Daido panjangnya 6 inci 2 seksion spinning panjang 180 cm kemudian line weight itu menggunakan P1 hingga P3 kemudian lure weight maksimal 150 gram run light jigging ini kita bisa menggunakan metal jig dengan berat maksimal 150 gram kemudian maksimal power atau power max mencapai hingga 15 kg ini oke seperti ini baiklah saya berpindah di bagian blank rod carbon Poseidon masih mempertahankan blank rod carbonnya solid di sini tertulis light jigging rod kemudian power solid carbon kemudian di sini ada merek Fuji Fuji original guide gitu artinya menggunakan ring guide bermerek Fuji new concept new concept ILOG seperti ini tidak jauh berbeda bubutnya ya bubut bubut daripada blank rod daido poseidon lama dengan poseidon baru ini tidak jauh berbeda hampir sama bedanya hanya ada di penggunaan ring guide kalau di ring guide daido poseidon lama itu menggunakan SIC atau silicon carbide sementara di update pro series poseidon ini sudah tidak lagi menggunakan SIC tapi sudah berpindah menggunakan ring guide Fuji series menggunakan ring Fuji sejumlah 7 1 2 3 4 5 6 7 daido poseidon turnamen ini rilis dengan 4 varian model spinning kemudian model spinning kedua panjang yang sama 180 cm tapi line weight nya P24 kemudian maksimal jeek 240 gram kemudian power max nya up hingga di 20 kilo ada model spinning ada model bike casting atau model overhead kemudian bagaimana dengan bending ringan nya ini lumayan mentur ya lihat lengkungan nya teman teman bisa perhatikan lengkungan nya untuk lure weight maksimal 150 gram kita menggunakan metal jeek 150 gram ini sudah sangat nyaman sudah sangat enak untuk jeek sudah sangat apa ya sudah sangat nyaman kita untuk mengeek menggunakan drill menggunakan joran daido poseidon 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 teman teman bisa lihat bending nya terlalu kaku ya teman teman saat kita fight ini sangat enak karena yang menurut saya ada beberapa joran light jeek maupun joran jigging dari daido yang saya review belakangan ini yang paling kaku itu hanya ada pada grand health saking kaku nya grand health sehingga handle nya tidak mampu menimbangi lengkungan bending nya jadi banyak yang kita temukan keluhan para pengguna daido itu terjadi patah di bagian handle matjoin selamat menikmati